Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh semuanya pagi ini tanggal 28 September 2020 hari pertama kita memulai perkuliahan yang mana pada pertemuan kita di semester ini dan anda semuanya ketemu dengan Bapak dalam mandaguliah BPL BPL Mandiri berbeda dengan tahun sebelumnya pada masa ini karena situasi dan kondisi yang belum memadai untuk praktek lapangan maka untuk tahun ini kita BPLnya BPL Mandiri tapi sebelum itu selamat kepada saudara untuk memasuki tahun ajaran 2020-2021 satu tempat terasa ketika beberapa bulan-bulan kita melibut sekarang kita masuk ke terima kasih 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 itu bapak akan mengjelaskan melalui slide berikut ini silahkan diperhatikan lalu BPL Mandiri itu merupakan suatu bentuk pengalaman praktis bagi mahasiswa Iaian Kitinggi fakultas terbiah dan ilmu keguruan pada sekolah-sekolah dan latihan dalam rangka menyesuaikan antara teori yang diperoleh di bangku pekuliaan dan praktiknya dengan adanya BPL Mandiri diharukan output atau para mahasiswa fakultas terbiah dan ilmu keguruan dapat menjadi guru yang profesional dalam bidang pendidikan dengan cara mempelajari berbagai aspek dan kegiatan yang dilakukan di lembaga pendidikan kita lihat dulu apa sih yang dikatakan dengan BPL Mandiri dalam buku pedoman atau dalam peraturan akademik Iaian Kitinggi dinyatakan bahwa praktik pengalaman lapangan mandiri atau disingkat dengan BPLM adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan intrakurikulum yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup latihan mengajar dan tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terbadu untuk memenuhi persyaratan pendidikan Maka praktik pengalaman lapangan mandiri merupakan aplikasi langsung dari keseluruhan mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam pendidikan formal sekaligus tingkat SDMI meningah maupun tingkat meningah atas Selanjutnya, tujuan dari BPLM ini adalah tujuan diadakannya BPLM Iaian Kitinggi SMP berikut Yang pertama, untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan secara praktis dan keterampilan-keterampilan keguruan Yang kedua, membentuk sikap profesional pada calon guru dan calon tenaga kependidikan Selanjutnya, membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya profesionalisme guru atau tenaga kependidikan lainnya sehingga memiliki pengalaman, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh guru dalam pembinaan kemampuan dasar dan profesi keguruan secara cakap dan dalam penyelenggaraan pendidikan Lalu bagaimana prosedur dan mekanisminya Prosedur dan mekanismi pelaksanaan BPLM ini adalah sebagai berikut Pertama, setiap mahasiswa akan melaksanakan tugas perencanaan mengajar 6 kali perdemuan Praktik mengajar secara virtual Minimal 6 kali dan penulisan laporan 4 perdemuan Upload praktik mengajar virtual ke Youtube setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing Kemudian menyerahkan laporan dalam bentuk jurnal Yang dikelola Yang jurnal ke pengolah BPLM mendiri setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing Maka ruang lingkup dalam BPLM ini terbagi kepada 3 kegiatan Yang pertama kegiatan persiapan mengajar atau perencanaan Yang kedua kegiatan mengajar Dan yang ketiga pelaporan kegiatan Maka tugas mahasiswa disini Yang pertama membuat perencanaan Ini silabus dan RPP Kemudian pemilihan materi Yang ketiga mengajar secara virtual Ini upload ke Youtube Jadi sudah dijelaskan Kemudian membuat laporan BPLM mendiri dalam bentuk jurnal Sesuaikan dengan template jurnal Edukatif fakultas terbiah Kemudian memberikan laporan BPLM mendiri dalam bentuk jurnal Dari dosen Itu ya Bagaimana template jurnalnya kita lihat dulu ya Bapak sudah siapkan ini Nanti saudara bisa download di Google ya Di jurnal edukatif fakultas terbiah Nanti silahkan klik ini Nanti ambil disini Template artikel Bagaimana bentuknya Nah ini Jadi sesuaikan dengan bentuk ini Jadi kegiatan saudara Selama dalam praktek Mandiri ini Kemudian dibuat laporannya dalam bentuk jurnal Seperti ini Sesuaikan nanti Template yang dimilikan Boleh Bukum pes terbiah Yaitunya sesuai dengan template jurnal edukatif Kita lanjutkan penjelasan yang tadi Tugas mahasiswa Kemudian Peraturan ya Peraturan semua mahasiswa yang mengikuti BPL Mandiri Yang memotri peraturan Yang pertama memotri semua peraturan Berpenampilan sebagaimana layarnya selangkuru Mengikuti pertunjukan-pertunjukan BPL Menjaga nama lain institusi Yang kedua Peraturan selama kegiatan melangsung Itu melaksanakan BPL Mandiri Sesuai jadwal yang ditetapkan Memperhatikan dan melaksanakan Ketentuan-ketentuan dalam mengajar Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Dalam mengajar Mengaksanakan tugas-tugas dalam mengajar Yang memiliki sesuai jadwal Kemudian yang ketiga Peraturan setelah kegiatan berakhir Itu membuat laporan BPL dan menyalahkan kepada dosen pemimpin Paling lama Seminggu setelah Pertemuan terakhir Untuk penilaian Penilaian ini nanda semuanya Yang pertama Penilaian persiapan mengajar Jadi nanti diambil 6 kali Jadi setiap pertemuan itu Nanti udah 6 ya Persiapan Kemudian pelaksanaan mengajar Itu mengajar secara berdua juga 6 Kemudian laporan Ya Itu bagi bobot 4 Nah itu untuk penilaian Nah itu mungkin penjelasan sementara Teknis perkulian kita ya Bagaimana silapusnya Silapusnya yang panduan secara apa belum dijelaskan Mungkin Bapak Kim nanti lewat Uwi agrup Baya nanda semua Untuk Aspek materi kita Selama pertemuan Nanti Kita mengajar pada silapus Yang secara umum Bapak jelaskan Di sini Itu pertemuan pertama ini Ya Kita membahas Persiapan-persiapan nampai Yang akan kita lakukan Ya Tadi Bentuk penilaian Dari penuliahan Dan lain sebagainya Ya Kemudian untuk Pertemuan yang kedua Sampai kemudian yang keenam itu Kita akan membahas tentang Perencanaan pembelajaran Persiapan pembelajaran Nanti Sudara Membuat Selapus dan RPP Terus kesekannya Berikan saran kritik Dan refisi Dan memberikan penguatan Dari Tosent Dan dari kawan-kawan semua Nah Itu nanti ya Jadi ini ada Ada penilaiannya Ya Masing-masing Kedemuan Kemudian untuk Praktik mengajar Secara virtual Itu Menggunakan keterampilan Dasar mengajar Yang kita pelajari Sewaktu Belajar Mikotijing kemarin Ya Itu nanti Di Aplikasikan di sini Ya Keterampilan Bertanya Keterampilan Membeli Penguatan Dan ketampilan Keterampilan Yang lain Yang bisa Nanti Dijelaskan Dalam Memantik Mengajar Kemudian Untuk Bermantik Sampai 16 Itu Membuat Laporan Dalam Bentuk Jadi Kita akan Membahas Nanti Laporan Masing-masing Dari Kami-kawan Setelah Selesai Nanti Diberikan kepada Bapak Nanti Bapak Sesuaikan Dengan Teknis Yang telah Diberikan Dari Siap Fakultas Sesuai Dengan Template Dengan Dukatim Ya Bapak Akan Periksa Sesuai Teman Jadi Kalau Sudah Diaksisi Aduh Oke Kita lanjutkan Untuk Laporan Kegiatannya Laporan Kegiatan Itu adalah Karya tulis Yang dibuat Oleh Mahasiswa Tentang Pelaksanaan Kegiatan Mengajar Mendiri Yang dilakukan Selama Mengikuti PPL Mendiri Tujuan Pembuatan Laporan Ini Untuk Memberikan Informasi Kepada Dosen Dan Pengelola PPL Tentang Kegiatan Kegiatan Yang dilakukan Mahasiswa Dan Mengikuti PPL Sekaligus Laporan Ini Digunakan Untuk Mempertimbangkan Layak Atau Tidaknya Mahasiswa Nyatakan Lulus Dalam Kegiatan BPL Bentuk Laporannya Bagian Awal Judul Laporan Identitas Identitas Dosen 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 Bimbing Abstrak 150 Kata Kata Kunci Bagian Isi Kepetensi Pedagogik Dan Profesional Pendaulaan Latar Belakang Permasalahan Dan Pokus Penelitian Yang Dode Yang Digunakan Kemudian Pembahasan Asyik Bagian Akhir Kesimpulan Dan Saran 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 Dan Tartar Pustaka Nanti Mengikuti Pematnya Pemat Adukatif Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Lampiran Berikut Ini Bapak Ambil Dari Buku Benoman Pertama Daptar Bagaimana Penilaian Aspek Persiapan Dan Praktik Mengajar Persiapan Mengajar Nanti Yang Menjadi Penilaian Itu Yang Pertama Penyusunan Kemudian Penjabaran Indikator Perumusan Begitu Belajar Mengajar Pemilihan Metode Media Perumusan Alat Informasi Ini Nilainya Mulai Dari 5 Sampai 10 Ini Untuk 6 Kali Nanti 6 Kemudian Untuk Penilaian Praktik Mengajar Aspek Aspek Yang Dinilai Keterampilan Membuka Pembelajaran Kemudian Pengelolaan Kelas Keterampilan Berdanya Memberi Penguatan Menjelaskan 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 Kemudian Aspek Penulisan Penulisan Laporan Yang Dinilai Permot Penulisan Laporan Bahasa Laporan Dan Isi Laporan Itulah Nanti Penilai Penilainya Jadi Semua Ini Nanti Ditotalkan Menjelaskan 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 Kemudian Nilai Laporan Standarnya Nanti Ini Nilainya 95 Sampai 100 A 90 Sampai 94 Dan Bisa Senara Benung Jadi Sampai Dimana Nanti Kemampuannya Tergantung Bagaimana Teknis Senara Dalam Membuat Persiapan Kemudian Bagaimana Menampilkan Praktik Mengajar Yang Baik Kemudian Bagaimana Menulis Laporan Dalam Menurut Jurnal Sesuai Dengan Panduan Yang telah Ditetapkan Tadi Mungkin Itu Yang Dapat Bapak Jelaskan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kita Diskusikan Melalui Grup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tadi